Tim Intel Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Purwakarta berhasil menangkap Jaksa Gadungan, Dian Herdianto, 45, yang diduga melakukan penipuan lowongan kerja kepada warga Garut, Jawa Barat. Dian Herdianto yang merupakan warga Desa Cibungur, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, itu ditangkap Tim Intel Kejari Purwakarta pada Rabu, 17 Mei 2023, pagi, di sekitar kantor Kejari Purwakarta. Saat ditangkap, Dian Herdianto sempat mengelak dan berkilah bila dirinya bukan bagian dari Kejaksaan. Namun, setelah dilakukan interogasi Tim Intel Kejari, ia mengaku bagian dari Kejaksaan Agung RI. Setelah kami periksa ke Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Kejari Purwakarta. Kami pastikan tidak ada yang namanya Dian Herdianto, kata Kepala Kejari Purwakarta, Rohayatie saat konferensi pers, Rabu, 17 Mei 2023. Dirinya mengatakan, Dian Herdianto menjanjikan dua korban asal Garut agar bisa masuk ke Kejari Purwakarta bagian pengawal tahanan. Jadi ditangkapnya Dian Herdianto ini berawal dari laporan dua korban asal Garut ke Kejari Purwakarta. Setelah mendapatkan laporan itu, kami coba kerjasama dengan korban untuk pelaku datang ke sekitar Kejari Purwakarta. Setelah itu, baru kami tangkap, ucapnya, lebih lanjut ia mengatakan, korban yang dijanjikan masuk ke Kejari Purwakarta itu harus membayar kepada Dian Herdianto, jadi ada yang 5 juta rupiah dan 6 juta rupiah. Korban itu pun akan diberikan seragam hingga surat keterangan sebagai bagian dari Kejari Purwakarta pada Senin 22 Mei esok, kata Rohayatie. Dalam menjalankan aksinya, Rohayatie mengatakan, Dian Herdianto menggunakan seragam jaksa, lengkap dengan atribut Kejaksaan, dia, Dian, pakai nametak dari Kejaksaan Agung, lalu ada pin Kejaksaan juga. Diduga pelaku juga mengaku sudah menjalankan aksinya sejak tahun 2016, katanya. Sementara itu, berdasarkan keterangan diduga pelaku Dian Herdianto mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk membayar utang. Ya Bu, terungkapnya pegawai Kejaksaan Gadungan ini seperti apa sih Bu? Jadi tadi pagi hari sekitar pukul 9.30, ada dua orang yang melapor kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta, khususnya kepada petugas satpam kami di bagian depan, dan melaporkan dan mencari oknum atau seseorang bernama Bapak Dian. Nah, ditelusuri langsung oleh Kasubagbin dan juga tim intelijen Kejaksaan Negeri Purwakarta yang langsung bertindak bahwa setelah dikonfirmasi dicari, tidak ada pegawai kami yang bernama saudara atau Bapak Dian. Tindakan dari pihak Kejaksaan sendiri setelah itu? Ya, langsung tim kami dari bidang intelijen mengamankan yang bersangkutan bernama Dian. Dan awalnya kita memancing terlebih dahulu untuk menghubungi Bapak Dian berada posisi di mana, sedangkan beliau berada di sekitar lapas Purwakarta. Dan langsung saudara Dian datang ya, datang ke sini dan kita amankan. Di pinggir jalan? Ya, diamankan di pinggir jalan dan langsung kita bawa dan amankan di bidang intelijen. Dari hasil pemeriksaan sementara, modus pelaku melakukan kejahatan dan sejak kapan sibuk memenjadi pegawai Kejaksaan? Menurut laporan yang kami terima atau setelah kami mengintrograsi atau wawancara yang bersangkutan mengaku sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Dan juga pegawai Kejaksaan Agung, khususnya di bidang intel, dengan dia membawa name tag, palsu tentunya. Name tag yang pertama adalah dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tentunya ini kelihatan sekali bahwa ini palsu. Dan juga ini mengaku sebagai pegawai pada Kejaksaan Agung dan mengatasnamakan Bapak Pimpinan kami di bidang intelijen. Dari melihat ini semua, bahwa name tag kita tidak model seperti ini. Tampaknya dari Kejaksaan Agung dan juga dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Demikian. Jadi, ya. Kalau untuk korbannya sendiri, sementara ada berapa orang? Sementara korban yang baru kami terima dan kita wawancarai laporannya adalah dua orang. Bernama Harry dan juga bernama Gelar Pratama ya. Gelar Pratama itu mereka itu orang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!